Pada materi ada empat pernyataan, yang pertama, gaya-gaya listrik di antara dua benda bermuatan meningkat dengan bertambahnya besaran muatan listrik pada kedua benda. Yang kedua, gaya-gaya listrik di antara dua benda bermuatan meningkat dengan bertambahnya jarak pisah antara kedua benda. Yang ketiga, menggandakan jarak pisah di antara kedua muatan titik menghasilkan peningkatan gaya listrik sebesar empat kali semula. Yang keempat, menggandakan besar muatan listrik pada salah satu benda akan menggandakan gaya listrik. Pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor titik-titik. Kita masuk ke penyelesaian. Pernyataan nomor satu, gaya-gaya listrik di antara dua benda bermuatan meningkat dengan bertambahnya besaran muatan listrik pada kedua benda. Ini benar. Nomor dua, gaya-gaya listrik di antara kedua benda bermuatan meningkat dengan bertambahnya jarak pisah antara kedua benda. Ini salah. Nomor tiga, menggandakan jarak pisah di antara kedua muatan titik menghasilkan peningkatan gaya listrik sebesar empat kali semula. Ini benar. Nomor empat, menggandakan besar muatan listrik pada salah satu benda akan menggandakan gaya listrik. Ini juga benar. Jadi, pernyataan yang benar yaitu nomor satu, tiga, dan empat. Sampai jumpa.